Intro Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mempersilahkan Formula E untuk kembali digelar di Ibu Kota. Rencananya, ajang ini akan digelar di Ancol pada Juni 2023 mendatang. Heru menyebut dukungan untuk pak gelaran balap mobil listrik itu karena merupakan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran daerah maupun pusat. Hal ini, ia sampaikan, usai menerima kunjungan Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo pada Selasa 13 Maret 2023. Heru menambahkan, kegiatan umum yang dimaksud adalah balapan Formula E tahun 2023 ini menggunakan skema bisnis-to-bisnis antara PT Jakpro selaku BUMD dan penyelenggara serta Formula E Operation. Tim penyelenggara Formula E 2023 disebut sudah memasuki tahap akhir mempersiapkan ajang balap mobil listrik itu. Konsep serta format Formula E 2023 masih dalam tahap pembahasan. Sponsor penyelenggaraan juga disebut masih dalam tahap penjajakan. Sebelumnya, Ketua Sterling Komite Formula E Jakarta 2023 Bambang Susatyo menegaskan penyelenggaraan ajang Formula E tak menggunakan uang negara. Hal itu, ia katakan, usai bertemu dengan penjabat gubernur DKI Jakarta pada Selasa 13 Maret 2023. Sepakat dengan Pak Gubernur, ini kita start dari buku baru, start from zero. Buku yang kemarin sudah tersesai, sudah diaudit dan sudah disampaikan kepada para pihak. Nah ini sudah start from zero, sehingga nanti buku baru ini tidak boleh ada celah hukum sedikit pun yang bisa menimbulkan persoalan. Makanya dari awal, saya sudah minta tolong pada Jak Bintel untuk berakuan pendampingan. Jak Pro juga sering minta AKJATI untuk berakuan pendampingan. Perakanan adalah B2B, bisnis biasa, tapi ini adalah sport tourism. Terima kasih telah menonton!